Baik, kita perhatikan soal yang di depan ini. 1 x 3 sama dengan 3. 2 x 4 sama dengan 11. 3 x 5 sama dengan 26. 4 x 6 sama dengan 50. Yang ditanyakan adalah 5 x 7. Nah, kita coba perhatikan ini. Coba perhatikan bilangan-bilangannya. Di sini bilangannya itu urut. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang bagian ini juga urut. 3, 4, 5, 6, 7. Dan sekarang hasilnya adalah 3, 11, 26, 50. Dan yang ditanyakan adalah 5 x 7. Nah, ini adalah salah satu alat atau salah satu bentuk yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Tingkat IQ seseorang. Dan memang tidak semuanya bisa untuk mengerjakan yang seperti begini. Nah, tetapi sebelumnya, sebelum kita melanjut, supaya Anda tidak penasaran, dan baru bergabung dengan channel ini, silahkan di tidak perlu ragu-ragu, silahkan subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar, supaya Pak Yud lebih bersemangat lagi. Nah, jadi kita ulang. Ini adalah perkalian, bukan perkalian, itu model puzzle. Model puzzle yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Atau IQ, test untuk seseorang. Nah, untuk itu, maka kita perlu memperhatikan sekali polanya. Pola dari hasil kali itu, sehingga menjadi didapat. 1 x 3 itu 3, 2 x 4 itu 11, kemudian 3 x 5 itu 26, 4 x 6 sama dengan 50, dan 5 x 7 sama dengan berapa. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi sekali lagi, ini bukan perkalian biasa, ini adalah perkalian atau bentuk matematika yang sering viral digunakan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Baik itu laki-laki, perempuan, dan juga termasuk untuk kita semua, kecerdasan seseorang. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan 5 x 7 ini? Nah, baik, mari kita perhatikan dan kita fokus pada bilangan-bilangan yang ada. Sekali lagi, bahwa bilangan-bilangan yang ada itu, yang sebelah kiri, itu urut 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang sebelah kanan juga urut, hanya dimulai dari 3. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk itu, mari kita perhatikan langkah yang pertama. Maksudnya, baris yang paling atas. 1 x 3 sama dengan 3. Kemudian sekarang, 2 x 4 itu kok jadi 11? 2 x 4 kok jadi 11? Nah, kita tahu bahwa dalam hitung matematika biasa, bahwa 2 x 8 itu 11. Eh, maaf, 2 x 8 itu bukan 11. Tetapi 2, 2, maksud Pak Yud, 2 x 4 itu bukan 11. Tetapi 2 x 4 itu 8. Itu kan? Ya. Tapi kok di sini kenapa didapat 11? Kemudian di sini, 3 x 5. Kalau perkalian biasa, itu akan didapat 3 x 5, itu 15. Tapi kok di sini, kenapa? 26. Kemudian 4 x 6 itu, perkalian biasa adalah 24. Kenapa? Di sini, 50. Dan kalau 5 x 7 itu, perkalian biasa adalah 35. Perkalian biasa. Dan sekarang ditanyakan ini. Baik, kita mulai. Kita mulai. Caranya sebagai berikut. Sekarang, begini. Untuk menjawab mendapatkan 11, itu 2 x 4 adalah 8. Kemudian, untuk mendapatkan 11 dari 8, itu ditambah 3. Jadi, yang ini adalah 2 x 4 ditambah yang ini. Nah, begitu ya. Kemudian sekarang yang ini. Yang ini. 3 x 5 mendapatkan 26. Itu kan? Nah, padahal 3 x 5 itu 15. Kok mendapatkan 26? Kita lihat bahwa ternyata 26 itu adalah 11 ini ditambah dengan hasil x 3 dan 5. 11 ditambah 15, itu didapat 26. 6. Jadi, kita coba uraikan di sini. Ini akan menjadi 3 ditambah 2 x 4. 3 ditambah 2 x 4 itu sama dengan 3 ditambah 8, yang itu sama dengan 11. Yang itu sama dengan 11. Nah, seperti begitu. Seperti begitu. Jadi, 2 x 4 kita kalikan, kemudian ditambahkan dengan ini, akan didapat 11. Kemudian, 3 x 5 didapat 15, ditambah 11, itu didapat 26. Kemudian ini, 4 x 5 adalah 24, ditambah 26, itu didapat 50. Jadi, kalau begitu, kalau 5 x 7 berapa itu? 5 x 7 itu akan didapatkan 50, dari sini, ditambah 5 x 7. 5 x 7 itu 35. Sehingga, dengan demikian, akan didapatkan 50 ditambah 35 adalah 85. Jadi, kalau begitu, 5 x 7 dalam posisi atau konsep atau trik atau apa ya, atau soal seperti ini, ini adalah 85. Ya, begitu. Jadi, sekali lagi, bahwa ini adalah sebuah puzzle, sebuah puzzle yang secara viral itu sering digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Macamnya itu banyak sekali. Dan ini salah satu macam, salah satu bentuk yang Pak Yud sampaikan dari Syair Vlog untuk Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat.